Intro Banyak yang memberingatkan masyarakat harus lebih berhati-hati Karena potensi bencana dan lain sebagainya Yang tidak bisa dihindari itu pandangan panjendengan seperti apa ya Jadi karena manusia tidur bermasyarakat bergaul dan berkumpul Kita harus bersikuku tetap menjaga negara Pancasila Tapi Pancasila itu suatu ideologi dasar Jadi bangunannya harus ada Kalau bangunan sudah harus jelas Ini genteng apa sirap apa gelombang Ini soko-nya yang gurunya yang mana Yang mana harus jelas ya Oleh karena itu kita harus menengok sejarah perkembangan bangsa ini Bangsa ini sejak tahun 1974 Itu sudah tidak pernah melaksanakan Pancasila dengan baik Karena Pancasila itu ada pendampingnya Pancasila itu kan dipidatukan Bung Karno di depan Sidang Dugur Cumbu Ciosakai Pada waktu seanggal 1 Juni 1945 Tapi sebelum itu penggaliannya itu sudah ada Penggaliannya itu sejak tanggal 4 Juli 1927 Setelah Bung Karno bertanya pada tokoh-tokoh lama Tokoh-tokoh agama Tokoh-tokoh seput Tokoh-tokoh ini Lalu Bung Karno pada waktu itu kuliah di ITB Berjalan-jalan di suatu desa Ketemu dengan masyarakat desa Di sana ditanya Tidak ada orang itu kerja nyangkul di sawah Kerja keras Peluhnya itu di weweran Kena terik matahari Tidak pernah susah Tidak pernah hanum Masih kerja keras terus Tapi hidupnya kok meskin Ditanya namanya Marhen Nah itulah sejarahnya Jadi Marhen itu ternyata adalah Bukan ideologi Nama orang Nama orang yang kerja keras Pantang menyerah Punya tanah yang subur Punya kekayaan Tapi kok meskin Apa yang buat meskin? Sistemnya Oleh karena itu Bung Karno tidak pernah membenci kepada manusia Itu tidak pernah Membenci barat pun Bung Karno sebenarnya juga tidak pernah Membenci Cina juga tidak pernah Membenci Arab juga tidak pernah Justru Bung Karno mengakomodil semua itu Dalam suatu wawasan yang dipidatukan di PBB Sekitar tahun 60 itu The five principles of Indonesia Belief of God, nationalism, humanity, democratic, dan social justice Jadi ketuhanan yang maisha Kebangsaan, kemanusiaan Kerakyatan, dan keadilan sosial Jadi Nah ini adalah pendampingnya Pancasila Kalau Pancasila tidak didampingi lah Marhen orangnya Marhenisme ajarannya Marhenis manusianya Yang berjuang untuk orang-orang yang Yang miskin tadi itu Nah Kalau tidak didampingi itu Ya Pancasila tetap abstrak saja Buktinya apa? Tahun 74 Pancasila itu dirubah Yang rubah juga pinter Rodebar itu Maka orang-orang gelarnya profesor semua Ya Ada profesor Daud Yusuf Ada profesor Nugrono Tosusanto Yang dari TNI itu Dirubah Merubahnya indah Tapi masih Dan masih seakan-akan tidak bertanggungan dengan Pancasila Tapi sebenarnya motivasi perubahan itu adalah Menghapus marhenisme tadi itu Karena apa? Kalau marhenisme nanti tetap dipakai sebagai bahan bangsa Pendamping Pancasila ini Indonesia itu tidak bisa dikuasai oleh asing Karena kenapa VOC disini 500 tahun Karena pengen rempah-rempah Ya toh Pengen pala tadi itu loh ya Di Eropa masih membuat hamburger Membuat roti Membuat Kentaki dan lain sebagainya Kalau tidak ada rempah-rempahnya Rasanya sepoh toh Sepoh Nah itulah Makanya pala-pah itu adalah Kekayaan yang besar di negeri ini Yang Jati sering Meneteskan air mata ketika Berbicara tentang beliau Bong Karno Apa sih yang sebenarnya Yang Jati rasakan Seolah-olah Bong Karno itu kan Presiden Kalau presiden itu kan biasanya semuanya serba Terjamin gitu Tapi seolah-olah saya merasakan ada Ada sisi lain yang mungkin jarang orang memahami Berbicara Detik terakhir Bong Karno itu sebenarnya Disiksa Bukan terseksa loh ya Kalau terseksa itu kan Kan kodrat alam Tapi disiksa Ya disiksa Oleh karena itu Bong Karno Jauh-jauh Sebelumnya sudah ngerti Bahwa harus Menata sejarah Sehingga sejarah itu minimal Menjadi pegangan Pegangan Persaudaraan bangsa-bangsa di dunia Oleh karena itu Dan Indonesia khususnya Dan dunia pada umumnya Oleh karena itu yang terakhir Bong Karno Kawin dengan Budewi Itu kan Jepang ya Daerahnya daerah Jepang Karena Bong Karno sadar Bahwa Jepang itu adalah Negeri puluh kecil Yang masih ada Dengan sejarah-sejarah Berkepanjangan pada waktu itu Dengan Kekuasaan bangsa kita Jadi Jepang itu Kosteratnya Kosteratnya Nusantara pada waktu itu Indonesia Sekarang ini yang dulu Pada waktu Ibu kotanya masih ada di Daratan Cina Orang sana menyebut Sriwijaya itu Jelipode Sriwijaya itu disebut Jelipode Lalu Bong Karno sudah juga sadar Bahwa abad ke-17 Leluhurnya itu sudah kuasa Ibu kotang Nusantara itu Di Ternate sana Tahun 1763 Kurang lebih Itu ya Rajanya itu Waduh Waduh Kerkasa Itu Itu kebetulan masih Buyutnya Bong Karno Masih Mbahnya Pangeran Diponegoro Nah Dalam hal ini Kepada adik-adik Dan siapa saja Saya ingin Memberitahukan Pengin Menyebab Pengin mengabarkan Bukan menyebarkan ya Kalau menyebarkan Berarti saya punya ilmu Berdasarkan pengamatan saya Bong Karno itu adalah Sosok Tipah manusia Yang Moksa Dengan Amat Sangat Sempurna Moksa itu ada Beberapa tipe Moksa Alap Pangeran Diponegoro Moksa Alap Alap Prabu Jayabaya Moksa Alap Prabu Brawijaya Dan Moksa Alap Alap Bung Karno Menurut Tempat saya Moksa Yang paling Sempurna Adalah Moksa Alap Bung Karno Kenapa Kok Bung Karno Moksanya Lebih tinggi Dari Prabu Brawijaya Dan Prabu Jayabaya Ya Beliau Kan hidup Pada abad Itu Prabu Brawijaya Itu Abad 13 Yang Jayabaya Mungkin Sekitar Abad 78 Bung Karno Abad 20 Jadi Moksanya Sudah Modern Sudah Modern Buktinya Apa Beliau Bisa Hidup Sampai Kapanpun Hilang Dengan Raganya Sekaligus Sekaligus Ini Gini Ya Semua Sudah Ingat Ya Apa yang Saya 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 Ajarkan Negeri Kita Ini Menurut Peristik Zaman Zaman Dulu Adalah Negara Yang Besar Negara Ini Kita Disebut Surga Jangan Lupa Ajaran Ajaran Yang Saya Berikan Dan Semua Kehidupan Itu Akan Mengalami Kepunan Pohon Puna Binatang Binatang Puna Bahkan Binatang Binatang Itu Semuanya Hidupnya Lebih Lebih Mulia Dari Manusia Coba Kamu Selama Ini Tahu Dimana Burung Mati Dengan Sendirinya Jatuh Di tanah Karena Tua Plok Itu Kedak Mati 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 Mungkin Ditepil Oleh Anak Anak Dan Sebagainya Atau Dipanah Itu Karena Burung Burung Itu Mulai Dari Banten Sampai Alas Poromo Kalau Mati Meskipun Burung Pergaruda Sampai Yang Besar Terbang Dulu Ke Puncak Gunung Lawu Karena Gunung Lawu Itu Gunung Suci Disana Itulah Kepundan Kawahnya Sudah Mati Makanya Kalau Kamu Nanti Naik Kesana Akan Banyak Tahu Tempat Bekas Bekas Belulang Belulang Burung Burung Itu Jadi Satu Yang Kedua Kera Kera Itu Jangan Dianggap Binatang Jahat Binatang Suci Kera Itu Kera Itu Kalau Temannya Mati Dikubur Bareng Dibuatkan Lubang Dikubur Lalu Setelah Itu Dia Di Pohon Perhatin Ya Berdoa Bunyinya Berdoa Bahasanya Kera Mungkin Begitu Tapi Yang Tahu Sang Maha Tapi Jelas Dia Itu Kera Jadi Oleh Karena Itu Zaman Ramayana Sampai Mahabharata Peranan Anuman Petek Putih Itu Selalu Ada Artinya Apa Kera Itu Contohlah Adalah Binatang Suci Yang Menerti Peradaban Dan Selalu Setia Kata Temannya Bahwa Jasmani Ini Pinjaman Bumi Harus Kembali Ketanak Sehingga Diharapkan Rohnya Kembali Suci Menyatu Dengan Sang Matahari Gitu Menyikapi Yang Sampaikan Tadi Terkait Dengan Ikan-ikan Pada Pengen Ke Darat Kita Yang Di Pantai Utara Yang Di Pantai Selatan Ada Nggak Yang Saran Masukkan Supaya Menjadi Solusi Supaya Kita Terhindar Dari Marah Bahaya Dan Lain Sebagainya Ini Solusi Sebentar Ya Oh Nanti Tetap Merupakan Babak Penyisian Ini Pemogaru Itu Garu Sesuai Lewat Tapi Kita Itu Diberi Diberi Apa Diberi Kesempatan Diberi Otak Untuk Berpikir Paling Beda Itu Kita Itu Mudah Mudah Terhindar Dari Garu Yang Lewat Tadi Mengistilahkan Garu 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 Itu Untuk Baca Sama Itu Garu Garu Itu Fungsinya Adalah Menghilangkan Predator Predator Yang Nanti Kalau Ditanami Padi Jangan Mengganggu Padi Itu Padi Itu Adalah Manusia Adalah Manusia Jadi Garu Ini Peli Hati Hati Gitu Biasanya Kita Satu Kurangi Makan Kurangi Tidur Kenapa Kok Ngurangi Makan Manusia Hidup Butuh Makan Orang Itu Kalau Saya Waret Saya Meluk Biasanya Musi Nisi Tak Turu Pada Justru Orang Laper Inilah Yang Biasanya Itu Bisa Adaptasi Dengan Alam Dengan Alam Raja Ternate Dulu Panglimanya Ada Dua Yang Satu Berbentuk Gagak Burung Gagak Yang Satu Anjing Itu Panglima Perang Itu Dan Beliau Misalnya Kenapa Kok Gagak Gagak Itu Diperintahkan Ayo Musuh Katanya Mau Masuk Indonesia Kamu Terbang Kutara Nanti Kasih Tau Terbang Gagak Gagak Terbang Kutara Misalnya Sampai Surabaya Itu Lalu Kembali Wah Ini Prau Prau Musuh Sudah Sampai Mendarat Di Tanjung Prio Misalnya Sekarang Lalu Gagak Itu Disini Mancet Di Bahunya Sebelah Kiri Sini Lalu Bisi Yang Tau Sang Raja Itu Karena Leluh Kita Sakti Sakti Oh Sekarang Sudah Mau Mendarat Di Surabaya Ya Sudah Terima kasih Siapa Ken Boleh Ibu Jumu Nyata Itu Itu Sekitar 17 Raja Ternate Lalu Yang Kedua Anjing Anjing Punya Tugas Khusus Siap Kalau Misalnya Bisa Ngomong Gitu Kamu Coba Kupeng Tempelkan Di Tanah Kamu Kan Bisa Menangkap Getaran Jalannya Tentara Atau Kuda Coba Kira Kira Sampai Dimana Gitu Lalu Anjing Ditempelkan Kelinganya Di Tanah Tapur Juga Hup 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 Sang Raja Ngerti Juga Sekarang Sudah Mau Masuk Pandaan Itu Misalnya Sekarang Sudah Masuk Lama Sudah Deket Ayo Tentara Pasang Tapel Kuda Hadapi